Saudara Dinar Wahyu Septian Divrik, Dinar Wahyu Septian Divrik alias Wahyu Kenzo dan pada tanggal 11 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Raymond Enovan. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan melakukan gelar perkara, peringkatan status menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan tersangka, dilakukan penahanan. Nah, kami juga menerapkan Pasal 55 KWAP 115 Junto 65 UU 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 106 Junto Pasal 24 S1 UU 7 tahun 2014 perdagangan. Pasal 45 Junto Pasal 28 UU 8 tahun 2019-2016 berubah di sekelas 2008 tentang UU ITE. 378 KWAP 372 dan Pasal 34 UU 8 tahun 2010 tentang TPPU. Dalam perkara ini, Raymond Enovan ini merupakan berperan sebagai salah satu tim dari ATG yang bersangkutan berposisi sebagai founder ataupun yang berada satu klik di bawah saudara Wahyu Kenzo. Tugas yang bersangkutan adalah merekrut member, memberikan presentasi kepada para korban dan mencari jaringan. Yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari rebate. Rebate ini adalah keuntungan yang mendapatkan dari upline ketika robot melakukan transaksi, baik itu menang ataupun kalah. Setiap founder mendapatkan keuntungan sebesar 100 rupiah dari setiap transaksi, dari setiap kali online member melakukan deposit. Nah, kalau kita hitung selama 2 tahun berjalan, termasuk berapa member yang direkrut, yang transaksi itu mendapatkan profit ataupun komisi kepada yang bersangkutan. Dalam perkara ini kami mengamankan barang bukti ada tabungan BCA, handphone yang bersangkutan, serta satu indik laptop yang masih kami lakukan analisis. Termasuk kami juga untuk pengembangan aset, dari keterangan yang bersangkutan selama 2 tahun, mulai dari deposit sampai dengan withdraw dan keuntungan yang diperoleh sebesar 10 miliar rupiah. member khususnya, karena tidak bisa dia WD. Sementara dia deposit, mungkin pernah ada yang WD dapat 1.000 USD ya, ataupun ada yang 100. Nah, pas kapan mulai mereka tidak bisa WD dan apa alasan itu? Terima kasih ya, sudah dijawab oleh saudara. Kamu terangkan 10 M apa aja yang sudah kamu proleh, Buat apa? Buat apa? Masih amat. Jadi, disampaikan seperti ini. Lainnya kamu, BGC, ini sama dengan MLM. Kamu mereka bincas, ikut, otomatis kan kamu dapat profit-nya kan? Ya kan? Terima kasih. Terima kasih.